Halo semuanya, di video sebelumnya kita udah pernah bahas apa itu AI dan contoh penerapannya. Mungkin masih banyak yang bingung, kalau mau mulai bikin AI, itu pake apa sih? Jawabannya simple, pake komputer. Di era modern ini, komputer punya berbagai macam bentuk. Mulai dari laptop, desktop, workstation, cloud server, single board komputer, bahkan smartphone kita pun juga termasuk ke dalam komputer. Dan semua bentuk komputer tadi itu bisa dipake untuk bikin AI. Namun, ada dua hal yang menjadi pembeda ketika komputer digunakan untuk mengembangkan AI. Kecepatan pemrosesan komputer, kesesuaian komponen komputer, dengan library yang digunakan untuk mengembangkan AI. Dalam video kali ini, kita akan membahas tips and tricks dalam memilih komputer untuk mengembangkan AI, terutama untuk machine learning atau deep learning. Saat memilih komputer, ada tiga komponen utama dari komputer yang perlu kita perhatikan. CPU, RAM, dan juga Storage. Kita mulai bahas dulu dari CPU. Saat ini, arsitektur CPU yang paling populer itu ada x86 dan ARM. Untuk saat ini, saya sarankan gunakan CPU dengan arsitektur x86. Karena itu yang paling populer dan saat ini, kebanyakan library yang dipake untuk pengembangan AI, bannerinya didistribusikan untuk CPU dengan arsitektur x86. Sebetulnya kalau kita mau pake selain CPU x86, itu bisa aja sih. Cuma kita perlu compile sendiri di librarynya, dan itu bakal memakan waktu yang cukup lama dan prosesnya cukup kompleks. Berkaitan dengan kecepatan, membandingkan satu CPU dengan CPU lainnya, itu bisa dilakukan secara mudah dengan cara melihat skornya. Seperti misalnya di user benchmark atau di passmark. Atau bisa juga di aibenchmark.com, di mana kita bisa melihat performa real CPU saat menjalankan machine learning atau deep learning. Dan ketika memilih CPU x86, pilihlah yang minimal punya instruksi AVX. Dan CPU yang tidak punya instruksi AVX, itu biasanya karena terlalu jadul atau dia termasuk ke dalam CPU yang entry level. Cara biar tahu apakah CPU punya AVX atau tidak, itu caranya gampang. Kita bisa langsung browsing aja, menggunakan keyword seri atau model CPU yang mau kita cari, kita tambahin dengan AVX. AVX ini penting, karena berdasarkan riset Casey Lee di library TensorFlow, salah satu library yang umum digunakan untuk pengembangan AI, adanya AVX ini, beserta instruksi SSI dan FME yang lebih lazim ada di hampir semua CPU, bisa mempercepat proses pelatihan model AI di CPU hingga 40%. Oke, kita lanjut ke komponen utama yang kedua dari komputer, RAM. Untuk RAM, yang perlu diperhatikan adalah kapasitasnya berapa gigabyte. Semakin besar total kapasitas yang dimiliki, semakin banyak data yang bisa dimuat dalam proses pembuatan AI, atau menjadi bisa menggunakan model yang lebih besar dalam proses pembuatan AI. Selain itu, kecepatan RAM juga perlu diperhatikan, meskipun tidak terlalu vital. Semakin tinggi angkanya, akan semakin mempercepat pemprosesan komputer. Seperti misalnya, kita bisa lihat kecepatan RAM di website ini. Dan pastikan juga kecepatan RAM didukung oleh mainboard komputer. Komponen utama yang ketiga, yaitu storage atau perangkat penyimpanan. Kapasitas sudah tentu pasti, namun kecepatan juga harus diperhatikan. Faktor utama yang berkontribusi pada perangkat penyimpanan ini, yaitu IOPS dan TrueFood. IOPS yang merupakan singkatan dari Input-Output Operations Per Second, merupakan ukuran seberapa cepat perangkat penyimpanan dapat melakukan perintah, baca dan tulis dalam satu detiknya. Perintah baca dan tulis yang dimaksud di sini, itu pada lokasi yang acak atau tidak berurutan. Sedangkan TrueFood merupakan ukuran kecepatan transfer data dari dan ke perangkat penyimpanan, dengan satuan megabytes per detik. IOPS dan TrueFood ini sangat penting, karena secara pribadi saya pernah mengalami proses training AI yang sangat lambat, di mana saya sudah pakai CPU dengan spek yang sangat tinggi, RAM sangat tinggi, bahkan sudah saya pakai GPU juga untuk mempercepat proses training, tapi proses trainingnya tetap sangat lambat. Dan setelah saya cari tahu, ternyata yang bikin lambat itu karena storage yang saya gunakan itu memiliki IOPS yang sangat kecil. Ya memang data yang waktu itu saya gunakan, itu datanya jumlahnya sangat banyak, namun ukurannya per masing-masing data tadi itu sangat kecil. Jadi ya sebetulnya yang dibutuhkan memang lebih butuh IOPS yang besar daripada TrueFood yang besar. Kita ketahui, secara umum performa hard disk itu lebih rendah daripada SSD. Namun, harga per gigabyte-nya itu masih lebih murah hard disk daripada SSD. Saran saya punya dua-duanya. Jadi ketika kita membutuhkan kapasitas, kita bisa menggunakan hard disk. Sedangkan ketika kita membutuhkan kecepatan, kita bisa menggunakan SSD. Hard disk modern masih oke, kalau data yang dipakai itu ukurannya besar. Atau kalaupun ukuran datanya yang kecil-kecil, itu bisa dibuat jadi agregat datanya untuk mengurangi kebutuhan IOPS dan memaksimalkan TrueFood. Tapi kalau data yang kecil-kecil dan jumlahnya sangat banyak nggak bisa dibuat agregat, ya pilih hanya pakai SSD, karena kondisi ini lebih memerlukan IOPS daripada TrueFood. Jadi secara garis besar cukup tiga komponen utama dari komputer tadi aja yang perlu kita perhatikan. CPU, RAM, dan Storage. Lalu bagaimana dengan GPU? Mungkin kalian sering dengar, GPU sering dipakai untuk mempercepat proses pengembangan AI. Dan bahkan di cerita saya tadi juga menggunakan GPU. Memang betul, namun sifatnya opsional aja, nggak wajib. Jadi tanpa GPU pun sebetulnya bisa. Namun kalau ada GPU, itu akan sangat-sangat mempercepat proses. Tapi apa yang perlu diperhatikan ketika memilih GPU? Saran saya, pilihlah Nvidia GPU dengan kuda arsitektur 3.5 ke atas. Karena ini lebih banyak disupport oleh labrari-labrari besar untuk pengembangan AI. Seperti misalnya pada labrari TensorFlow atau PyTorch mendukung akselerasi dengan Nvidia GPU pada OS Windows, Linux, dan MacOS. Jika menggunakan AMD GPU, untuk saat ini juga bisa. Namun dukungannya dari contoh labrari kita tadi, PyTorch baru hanya ada untuk OS Linux dan TensorFlow bisa di OS Linux dan juga MacOS. Secara garis besar, spesifikasi GPU biasanya digambarkan dengan arsitektur GPU-nya, jumlah core, kapasitas VRAM, bandwidth VRAM, dan lain sebagainya. Spesifikasi GPU ini sebetulnya sangat kompleks dan sebetulnya tidak praktis kalau kita pakai untuk membandingkan satu GPU dengan GPU lainnya. Ada cara yang repraktis, yaitu kita lihat benchmark GPU-nya. Benchmark GPU untuk pengembangan AI yang dilihat itu biasanya berapa flops yang merupakan singkatan dari floating point operations per second pada tipe data FP32. Benchmark ini dipakai untuk komparasi relatif saja, karena sebetulnya masih kurang bisa menggambarkan performa dunia nyata. Cara yang lebih praktis lagi, kita bisa cari tahu performa real model AI kita. Contohnya, untuk aplikasi deep learning, bisa kita cari tahu berapa kecepatan batch per detik pada ukuran batch tertentu, seperti misalnya di website Lambda Labs ini. Dari tips and trick memilih komputer untuk pengembangan AI, terutama untuk machine learning atau deep learning yang telah saya sampaikan, dengan budget minimal atau komputer bekas pun kita sudah bisa bikin aplikasi AI, meskipun kita harus ekstra sabar untuk menunggu berjalannya proses. Dan jangan khawatir, jika suatu saat kita membutuhkan akselerasi untuk pengembangan AI kita, kita bisa juga menggunakan GPU on Cloud gratis yang disediakan, seperti misalnya dari Google Collab atau dari Kaggle, yang meskipun penggunaannya dibatasi, namun akan sangat membantu. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan, jangan sungguhkan berikan komentar di bawah. Terima kasih.